Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel vlog AFSEC Salam Satu Bandara Di channel ini khusus buat kalian yang ingin tahu Tentang Aficion Security Atau disingkat menjadi AFSEC So jadi kalian yang ingin berteman dengan saya Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng berdering Supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini Di kesempatan kali ini saya akan memberikan Bagaimana cara menjadi petugas ambasador TIC-R Seperti apa videonya? Tetap di channel ini Intro Sebelumnya kita harus tahu apa itu ambasador Ambasador adalah salah satu upaya Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa penerbangan Serta membina hubungan baik antara Maskapai dan pengguna jasa transportasi udara Khususnya bisnis kelas BATIC-R Pertama yang kalian lakukan adalah melamar dulu sebagai staff contract check-in BATIC-R Nah disitu baru kalian akan dipilih menjadi salah satu petugas ambasador Itu yang pertama Yang kedua adalah berpenampilan menarik Nah untuk melamar menjadi staff check-in ini Kalian harus pintar komputer Harus ijasa dari perguruan tinggi Nah kalau kalian sudah diterima menjadi staff contract check-in Pasti gampang menjadi petugas ambasador Untuk tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah Cek dulu penumpang bisnisnya ada berapa Lalu cek nomor handphone penumpang bisnisnya Dan hubungi lebih awal penumpang bisnisnya Untuk segera ke bandara Apabila sudah open check-in Kalau sepenumpang sudah tiba di bandara Mohon izin untuk ambil tiket Dan arahkan ke counter check-in Dan kamu check-in kan si penumpang bisnis tersebut Tanyakan ada bagasi apa enggak Kalau ada bagasi ambil bagasinya Masukin ke counter check-in Setelah proses check-in dan masukin bagasi sudah selesai Kamu mengantarkan penumpang bisnisnya ke launch Nah setelah sudah tiba di launch Lalu tanyakan ke penumpangnya Untuk proses boardingnya Si penumpangnya mau naik duluan Sebelum kelas ekonominya naik Ataukah setelah penumpang kelas ekonominya naik Sudah duluan Baru penumpang bisnisnya naik Tanyakan kau penumpangnya seperti itu Tapi harus dengan catatan Senyum, sopan, drama Dan menggunakan bahasa yang baik Supaya si penumpang bisnis tadi Senang atas pelayananmu Moga-moga Kamu melayani dengan baik Dapat tips dari si penumpangnya Kalau pesawatnya sudah boarding Kamu ke launch lagi Dan menjemput si penumpangnya tadi Ditahukan bahwa pesawat sudah boarding Lalu mengantarkan penumpang ke pesawat Lalu menunjukkan si penumpangnya duduk Lalu ucapkan terima kasih banyak untuk terbang bersama Batik Air Nah itu tips-tips Untuk menjadi petugas ambasador Dan untuk kalian yang ingin berkomentar Atau bertanya silahkan tulis komentar Yang ada di kolom komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Salam Afshir Terima kasih